Saudara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong melakukan panen buah di Taman Edukasi Dinas Pertanian Rokan Hilir. Buah-buah yang dipanen ini merupakan program distan dalam memanfaatkan lahan tidur. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Wakil Bupati Sulaiman dan rombongan kami selalu melakukan panen buah di Taman Edukasi Dinas Pertanian yang berada di Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Siapi-Api. Panen buah di lahan seluas 3 hektare milik Dinas Pertanian Rokan Hilir dilakukan sebagai bukti kesuksesan program pemanfaatan lahan tidur yang selama ini tidak produktif. Buah-buah yang dipanen diantaranya semangka, melon, labu, tomat dan beberapa jenis buah lainnya. Lewat panen buah ini diharapkan memotivasi masyarakat agar memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat. Ini luar biasa panen hari ini ada beberapa ini tanaman apa dari Dinas Pertanian kita. Alhamdulillah mau bau-bagus tanennya, buahnya juga segar-segar. Ini program Dinas Pertanian untuk melestarikan buah-buah yang ada di tempat kita ini. Nanti juga ini bisa jadi taman lah, jadi taman buah ya. Kita mau gitu, kita bahas ini juga kegiatan-kegiatan ibu-ibu pekakak nantinya. Bersama Dinas Pertanian tentu bekerja sama ya. Dan ini juga suatu motivasi untuk masyarakat kita supaya mau bertani, supaya mau menanam buah-buahan, mempahankan pekarangan-pekarangan rumah yang kosong, itu bisa nanti juga dibina dari Dinas Pertanian. Kedepan, Pemkap Rokan Hilir akan terus berupaya melestarikan buah-buahan yang ada di Rokan Hilir, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan tim PKK Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Juniai Dicerai TV melaporkan.